Di video ini, gue mau bagiin rangkuman buku-buku yang udah gue baca sepanjang bulan Agustus. Dan jumlahnya lebih banyak dari bulan kemarin. Ikutin terus videonya. Hey, fellas. Welcome back to my YouTube channel. My name is saya. Ada pepatah yang bilang, progress not perfection. Yang penting itu kemajuan, bukan kesempurnaan. Itulah yang gue rasakan sekarang. Gue seneng karena ada kemajuan, alias peningkatan jumlah bacaan dari bulan lalu yang cuma 4 buku. Bulan ini gue berhasil menyelesaikan 7 buku. Langsung aja kita bahas ya, karena ada banyak banget. Yang pertama adalah, ini dia, Career of Evil yang ditulis oleh Robert Gilbreit. Judul terjemahannya itu jadi Titian Kejahatan. Gue baca ini sebenernya udah dari bulan Juli akhir, tanggal 29, dan baru selesai tanggal 4 Agustus. Di buku ketiga ini, gue kembali disodorkan oleh kasus utama yang menimbulkan rasa mual dan juga jijik gitu ya, seperti yang gue dapatkan di buku sebelumnya. Karena di dalam sini ada dimasukkan sebuah kelainan mental yang disebut B-I-I-T. Body Integrity Identity Disorder. Dimana pengidapnya itu akan merasa bahwa salah satu anggota tubuhnya itu ada di tempat yang salah. Jadi dia punya keinginan untuk memotong salah satu anggota tubuhnya. Sama satu lagi, di dalam sini dimasukkan sebuah kelainan seksual bernama Akrotomofilia, yang adalah sebuah kecenderungan untuk berhubungan seks dengan orang yang kehilangan anggota tubuhnya. Jadi udah kebayang ya, tema dari kejahatan di dalam sini yaitu tentang mutilasi. Terus, meskipun demikian, ada hal yang gue sukai dari buku ini yaitu bahwa di sini kita bisa melihat lebih banyak masa lalu dari para tokoh utamanya. Untuk strike, kita bisa melihat bagaimana kehidupan dia waktu masih di militer. Terus, untuk Robin, kita bisa melihat masa lalunya, terutama kejadian yang membuat dia trauma sampai sekarang itu. Terus, selain itu, baca buku ketiga ini tuh kembali mengaduk-aduk emosi gue. Gue bisa merasakan perasaan kesel, perasaan marah, perasaan terharu, sedih. FYI, gue ya meskipun udah dua kali baca buku ini, gue tetap menitikan air mata gitu. Gue tersentuh, karena gue bisa, gue bisa banget merasakan apa yang dialami oleh Robin di dalam cerita ini. Jadi, ya pengalaman kedua kalinya membaca buku ini tetap gue suka banget sama seri ini. Dan untuk buku yang ini, gue kasih 5 dari 5 bintang. Lanjut, buku kedua yang gue baca adalah ini dia, Girl, Wash Your Face, yang ditulis oleh Rachel Hollis. Ini adalah sebuah buku non-fiksi yang lebih ke motivasi sama inspirasi. Buku ini tuh lebih ditujukan untuk kaum perempuan, di mana penulis berusaha menangkis pikiran-pikiran negatif yang sering kita ucapkan ke diri kita sendiri. Dia menangkisnya dengan membeberkan pengalaman hidup yang udah dia jalani itu, serta disisipi oleh narasi-narasi motivasi gitu ya. Ada banyak, ada kurang lebih 20. Contohnya aja ya, ini gue kasih contoh supaya kebayang. Salah satu chapter berbunyi, Maksudnya tuh kadang kita suka merasa, Duh, umur gue udah segini, udah 25 tahun, tapi gue belum married juga. Temen-temen seangkatan gue udah pada married, udah pada punya anak gitu kan. Atau misalnya, Duh, gue udah umur 30, tapi kok gue belum bisa ya jalan-jalan ke luar negeri, ngeliat foto-foto di Instagram temen gue pada foto-foto di tempat-tempat wisata gitu ya. Atau misalnya juga, Duh, gue udah 35 tahun kok gue belum punya anak ya. Temen-temen gue udah gendong dua baby gitu misalnya. Nah, di dalam sini tuh Rachel menceritakan bagaimana dia berusaha untuk bisa hamil, Bagaimana dia berusaha untuk membangun perusahaannya dia itu. Terus di sini juga ada sebuah quotes yang bagus menurut gue, Kadang tuh ya, bukan kadang, Sudah pasti pemikiran-pemikiran negatif yang kita ucapkan atau kita utarakan buat diri kita sendiri itu bisa lebih berbahaya dibanding kata-kata jahat yang keluar dari orang tua kita. Kayak misalnya, Bandel lu gitu ya, Dibilangin orang tua kagak nurut. Nah, itu tuh bahkan gak ada apa-apanya dibanding pemikiran negatif kita. Kayak misalnya, Aduh, gue gak bisa begitu. Aduh, kenapa gue begini? Nah, itu lebih berbahaya. Kemudian kalimat selanjutnya, It's also far more insidious because there's nobody there to stop it since we rarely even realize it's happening. Itu pikiran-pikiran negatif atau perkataan negatif itu bahkan lebih menakutkan, Karena tidak ada yang bisa menghentikannya gitu selain kita. Dan gimana kita mau menghentikannya kalau kadang kita malah gak sadar sering banget mengucapin pemikiran-pemikiran negatif itu. Nah, banyak sekali hal-hal seperti itu yang disampaikan oleh Rachel. Kemudian dia bandingin sama apa yang terjadi di dalam hidupnya dia. Sehingga setelah membaca ini, kita seperti apa ya? Kalau gue sih pribadi kayak membaca kisah pengalaman hidupnya temen gue gitu. Oh, ternyata ada ya perempuan di luar sana yang mengalami atau pertamanya memikirkan apa yang gue pikirkan. Tapi dia menangkis itu semua, dia menerobos itu semua dan membuktikan bahwa here I am gitu. Gue tetap bisa survive gitu kan. Ada banyak banget. Salah satunya juga ada yang buat ibu-ibu ya kadang suka kita kalau udah punya anak ngerasa kok kayaknya anak orang lain lebih nurut. Kok kayaknya anak orang lain lebih bersih-bersih gitu ya. Lebih patuh sama orang tuanya. Meskipun kenyataannya tidak seperti itu. Nah, jadi ini gue rekomendasikan buat kamu mungkin yang sedang membutuhkan motivasi untuk menggapai impian tujuan hidup yang selama ini cuma jadi angan-angan aja. Karena kamu merasa, ah umur gue udah segini. Ah, gue kan gak se-pinter dia misalnya. Ah, gue kan gak se-privilege dia gitu. Nah, kamu coba baca buku ini dari Rachel Hollis. Ini gue kasih 4 dari 5 bintang. Buku ketiga yang gue baca adalah ini dia, The Perfect World of Miwaku Sumida yang ditulis oleh Clarissa Gunawan. Ini adalah buku keduanya. Buku pertama itu berjudul Rainbirds dan udah terbit awal 2018 kalau gak salah. Nah, ini lanjutannya buku keduanya. Meskipun gue bilang lanjutan sebenarnya tokohnya tidak saling berhubungan. Keduanya bisa berdiri sendiri, bisa dibaca sendiri-sendiri. Dan gue lebih suka sama nuansa yang dibawakan penulis di buku kedua ini. Salah satunya adalah karena unsur magical realism yang ada di buku ke-1 kan sebenarnya lebih ke unsur magis gitu ya. Lebih terasa magis. Nah, kalau di buku ke-2 ini lebih mengarah ke paranormal. Karena penulis menghadirkan mereka yang sudah mati gitu ya ke dalam ceritanya. Meskipun demikian, dengan keahlian penulis menarasikan perasaan-perasaan para tokoh, kita tidak dibuat serem, kita tidak merasa ketakutan. Yang ada kita jadi merasa bersimpati gitu sama para tokoh-tokoh yang ada di dalam sini. Selain itu, yang gue juga suka adalah bagaimana penulis memasukkan infekuritas yang dialami oleh remaja. Dimana mereka tuh pengen banget punya temen di tengah-tengah lingkungan yang dia tuh merasa berbeda gitu. Yang dia merasa nggak diterima gitu. Nah, itu kayaknya gambaran masa remaja yang bener-bener real alias nyata. Dan kesamaan lain yang terlihat antara buku pertama dan buku ke-2 adalah kedekatan hubungan gitu antara seorang anak laki-laki dengan kakak perempuannya. Yang ini gue kasih rating lebih tinggi sedikit daripada Rainbirds. Gue kasih 4 dari 5 bintang. Buku selanjutnya yang gue baca adalah ini dia, Cersei yang ditulis oleh Madeline Miller. Ini udah gue sampaikan semuanya sih pengalaman gue ketika membaca. Impresi gue setiap kali membaca beberapa bab itu semua gue tuangkan dalam video Cersei Reading Vlog yang ada linknya di bawah kalau bisa nonton. Tapi nanti setelah selesai nonton video yang ini. Ini adalah sebuah novel fantasi dengan tema mitologi Yunani. Di dalam sini kita bisa menemukan banyak pelajaran hidup, banyak makna hidup yang bisa kita lihat dari perjalanan tokoh utamanya yang bernama Cersei. Yang meskipun dia itu adalah anak dari dewa, dewa matahari ya, Helios. Tetap aja tuh kelakuannya sama kayak kita gitu manusia. Yang mana ceroboh pas masih lagi muda, tapi kemudian bisa berkembang dan menjadi bijak ketika sudah dewasa. Kita bisa melihat bagaimana kehidupan menempa si Cersei ini sehingga dia bisa ada di titik ketika dia sudah dewasa, menjadi bijak dan juga tangguh. Di luar kebaikan-kebaikan yang udah gue sebutkan tadi, sepertinya gue cuma bisa kasih 3 dari 5 bintang buat novel ini karena menurut gue narasinya tuh kurang cocok buat gue di mana di dalamnya tidak terdapat alur atau konflik yang jelas. Lebih menceritakan tentang potongan-potongan kehidupannya si Cersei ini. Tapi mungkin buat kamu yang penyuka mitologi Yunani akan suka dengan kisahnya Cersei. Buku selanjutnya yang gue baca adalah ini dia, Murder in the Crooked House yang ditulis oleh Soji Simada. Ini adalah buku yang kita baca bareng-bareng sepanjang bulan Agustus kemarin. Ini buku kedua dari penulis Soji Simada yang gue bisa bilang gue lebih suka narasi di buku ini. Meskipun kemarin pas live ada yang bilang kalau dia tuh lebih suka TZM, Tokyo Zodiac Murders, karena plot twist-nya lebih nampol gitu ya. Lebih nggak terduga lah pelaku kejahatannya. Sebenarnya kenapa gue menyukai buku ini dibanding TZM? Karena selain narasinya yang lebih enak menurut gue, lebih lancar buat dibaca, juga karena gue bisa menebak pelakunya ya. Tapi itu pun karena gue udah sering menemukan kasus misteri pembunuhan dalam ruang terkunci di komik-komikonan. Karena udah terbiasa dengan kasus-kasus tersebut, gue jadi bisa menebak pelakunya. Meskipun gue tidak bisa menebak bagaimana pelaku melakukan aksi pembunuhan tersebut. Dan kalau menurut gue ya, kalau kamu nggak bisa nebak pelakunya juga tetap aja. Itu adalah sebuah plot twist. Kamu nggak bakal nyangka kalau pelakunya adalah dia. Jadi karena gue menikmati, mengikuti cerita di MITCH ini, gue kasih 4,5 dari 5 bintang. Lebih tinggi 0,5 poin lah daripada TZM. Buku selanjutnya yang gue baca adalah ini dia, Self Acceptance by 88 Love Life, yang ditulis oleh Diana Rikasari. Dan ilustrasinya itu dibuat oleh Dinda Puspita Sari. Kemarin gue baca ini tuh pas banget, lagi capek-capeknya, abis begadang 2 malam sampai subuh buat ngedit ya kan. Terus baca ini tuh kayak dikasih penghiburan gitu. Kayak dikasih izin buat istirahat. Halah, jadi selama ini tuh kan gue kalau pengen membaca narasi-narasi tentang self love gitu ya, gue pasti carinya di Youtube gitu. Cari video-video tentang self love, atau mencintai diri sendiri, atau di Instagram. Kan sekarang banyak banget tuh ya, akun-akun yang berfokus pada self love, yang kasih quote-quote untuk bagaimana mencintai diri kamu sendiri. Tapi karena itu media sosial yang ada, malah jadi terbawa scrolling, atau malah jadi nonton video-video yang lain gitu. Sementara kemarin pas gue lagi capek-capeknya terus ngebaca ini, kayak lebih fokus gitu membacanya dalam bentuk buku, jadi lebih fokus untuk merenungkan arti self love itu sendiri gitu kan ya. Dan selain itu juga gue merasa terhibur, karena di dalamnya isinya warna-warni kayak gini. Buat kamu yang suka sama buku-buku yang berisikan quote-quote seperti ini, meskipun di dalamnya beberapa ada yang bentuknya jadi kayak surat, baik itu surat dari penulis untuk penulis sendiri, maupun dari penulis untuk pembaca gitu. Dan ada satu surat di sini untuk anaknya gitu. Menyentuh, terus juga ya membaca ini, gue jadi terhibur, gue jadi merasa untuk ya lo boleh kok istirahat, dalam mengejar impian lo, istirahat dulu sebentar gitu kan. Jadi buat kamu yang suka dengan buku-buku bertema self love, terus juga dalamnya penuh dengan ilustrasi, nah gue rekomendasikan untuk baca buku ini. Ini gue kasih 4 dari 5 bintang. Buku selanjutnya yang gue baca adalah ini dia, The 13 Treasures yang ditulis oleh Michelle Harrison. Ini di request oleh Hana, salah satu pendukung gue di Karya Karsa untuk gue review. Kalau kamu pengen request gue untuk mereview salah satu judul yang kamu suka, bisa dengan cara mendukung gue di Karya Karsa, dan pilih yang level sobat deket. Kita balik lagi ke The 30 Treasures ini, yang adalah sebuah novel fantasi untuk middle grade, alias anak-anak, bercerita tentang Tanya, seorang gadis remaja berusia 13 tahun, yang dihukum untuk tinggal selama liburan bersama neneknya di sebuah manor. Manor itu apa ya? Rumah bangsawan yang gede banget itu loh, yang udah tua juga, dan biasanya terletak di pedesaan. Tanya tuh nggak suka gitu loh, kalau harus dikirim ke rumah neneknya itu, karena dia tahu neneknya nggak suka sama dia, terus juga di tempat neneknya itu, ada banyak, ada lebih banyak peri-peri yang, baik yang tinggal di hutan di sekeliling rumah neneknya itu, maupun yang tinggal di dalam rumah neneknya, gitu kan, karena peri-peri itu cenderung jahil gitu, kalau menurut Tanya. Singkat kata, selama di rumah neneknya itu, dia terlibat sebuah petualangan untuk mengungkap rahasia hilangnya seorang gadis remaja bernama Morwena Bloom, yang sudah menghilang selama kurang lebih 50 tahun, gitu kan ya. Itu seru banget. Jadi, ini tuh meskipun untuk anak-anak gitu ya, tapi kesan misteriusnya tuh kuat banget. Udah gitu setting tempat yang adanya di sebuah rumah besar, dan juga tua, ada banyak lorong-lorong rahasia di bawahnya, belum lagi setting hutan di sekelilingnya, yang cukup lembat gitu kan, membuat nuansanya tuh menjadi creepy gitu ya. Jadi, gue suka, jadi misterinya ada, nuansa creepy-nya juga ada, tapi ini memang ditujukan untuk anak-anak. Belum lagi, di sini tuh penggambaran perinya tuh lebih ke peri-peri jahat gitu, peri-peri jahil dan juga jahat gitu. Jadi, kayaknya auranya bener-bener dark gitu, dark tapi buat anak-anak, jadi nggak berat-berat amat sih sebenarnya. Gue suka menikmati gitu ya, petualangan Tanya di dalam cerita ini, dan ini sebenarnya trilogi ya, kalau nggak salah, dan ini baru buku pertamanya. Gue kasih 4 dari 5 bintang buat The Thirteen Treasures. Gue senang karena bulan ini ada banyak, lumayan banyak buku-buku yang gue kasih rating bintang 4. Satu yang gue kasih rating bintang 5, itu pun sebenarnya baca ulang gitu kan. Jadi, total yang gue baca, ini 5 buku fisik, dan juga 2 buku e-book, yaitu MITCH sama The Thirteen Treasures. Gimana dengan kamu? Gimana pengalaman baca kamu selama Agustus? Udah baca berapa buku? Terus kasih tau juga mana yang paling berkesan di kolom komen di bawah, supaya bisa jadi rekomendasi teman-teman yang juga nonton video ini. Jangan lupa like dulu video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. See ya! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih.